Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Honda tengah bersiap meluncurkan Forza terbaru Sebagai penggoda, baru-baru ini Honda merilis video teaser Yang memperlihatkan beberapa bagian dari sepeda motor yang mengalami pembaruan Video teaser Honda Forza terbaru menunjukkan sekilas tampilan apron depan Serta casing mesinnya Video diakhiri dengan tagline The Forza Family Is Getting Bigger Saat ini, Honda menjual dua varian Forza di pasar internasional Seperti Forza 125 dan Forza 300 Nah benarkah kabar ini guys? Dan kira-kira seperti apa penampakannya? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah siap-siap Honda Forza terbaru meluncur bulan depan versi dari TV Otomotif Hadirnya Honda Forza di Indonesia sudah menjadi perbincangan hangat di Jagat Otomotif Indonesia Pasalnya dengan desain yang mewah dan spesifikasi lainnya Ada yang mumpuni, konsumen loyal Honda cukup penasaran dengan Honda Forza Akankah mengaspal di Indonesia atau tidak? Banyak yang menyebutkan bahwa Honda Forza akan meluncur di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show Hal ini cukup wajar karena Honda Forza sendiri sudah mengaspal di negara tetangga Thailand dan pada bulan Juli lalu, resmi meluncur di Jepang Sebagai motor skutik premium, Honda Forza akan menantang skutik premium lainnya, yaitu Yamaha X-Max Skutik ini sendiri sudah dipasarkan oleh Yamaha sejak 2017 lalu dan penjualannya pun cukup tinggi Rata-rata per bulan Yamaha X-Max bisa terjual 1200 unit berdasarkan data dari IEC Nah dikabarkan nih sekarang, Honda akan segera meluncurkan Forza yang terbaru Yuk kita simak pembaruannya Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Honda Forza terbaru guys dikabarkan siap meluncur Hal itu diketahui setelah pabrikan berlambang seap pengepak itu merilis video teaser sebuah skutik bongsor Berdasarkan keterangan dari video, produk baru itu akan dirilis secara resmi pada 14 Oktober 2020 Video teaser yang tersiar memang tidak menunjukkan banyak hal ya, hanya berupa detail siluet dan juga bayangan Dalam video 15 detik itu juga memamerkan beberapa bidikan close up yang tampak secara casing mesin dan beberapa elemen kerangka skutar Dari beberapa bagian yang terlihat nih, bisa kita simpulkan Kalau skutik premium itu mengalami pembaruan, mengusung tagline The Forza Family is getting bigger Di prediksi, Honda Forza mengusung jantung mekanis yang lebih besar lagi Saat ini yang ada di pasaran yakni berkapasitas 125cc, 250cc, dan 350cc Dari rumor yang beredar guys, kabarnya generasi baru Honda Forza menggendong mesin yang kubikasinya lebih besar lagi Yakni sekitar 500cc Dapur pacu itu dihadirkan untuk menyaingi Yamaha T-Max Ada pula spekulasi yang menyebutkan kalau pihaknya memperluas portfolio skuter premium dengan melahirkan jantung pacu 750cc Itu berarti sama dengan X-ADV yang saat ini ada atau sebagai pengganti integra NC750 yang dijual di Eropa Jika sama dengan X-ADV itu berarti dirinya dilengkapi mesin 745cc, liquid cold, SOHC 8V dengan konfigurasi parallel twin, silinder Jantung mekanisnya guys, dipercaya, mampu menghasilkan tenaga sebesar 54 HP pada 6.250 RPM Dan torsi puncaknya mencapai 68 Nm pada 4.750 RPM Untuk fiturnya sendiri, hampir serupa seperti G-Suite yang bisa mengeluarkan torsi langsung Ditransfer ke roda belakang agar karakter mesinnya lebih responsif Besar kemungkinan ya, juga dilengkapi dengan mode berkendara manual dan otomatis untuk perpindahan gigi Dengan sistem transmisi multi-dual clutch transmission Mode berkendara Sistemnya itu terdiri dari dua mode, yaitu Mode Drive Dan juga merupakan aplikasi pemilihan rasio gigi yang lebih rendah untuk akselerasi yang lebih cepat Dan cocok digunakan untuk berkendara di kondisi perkotaan dan mode Sport Lebih sporty dengan perpindahan gigi pada kecepatan yang lebih tinggi Serta mode S yang memiliki tiga mode tambahan Yaitu Standard, Sport 1, dan Sport 2 Untuk memberikan gaya berkendara yang lebih sporty Fitur lain yang mungkin ditawarkan yakni ABS dua saluran Smart Key Honda dengan pengontrol cerdas dan HSTC Untuk penunjang kenyamanan berkendara Pastinya disematkan juga in-console USB charger dan juga bottle harder Tak lupa juga area kokpit dengan kombinasi teknologi analog dan digital Tapi kalau memang, ia sebagai pendatang baru Tidak salah juga ya jika Honda mencangkokkan panel instrumen full digital Jika memang Forza 750 baru Diharapkan masih mengadopsi garis-garis bodi yang sporty Detail agresif dan profil skuter maxi Ukuran besar seperti era Honda Silverwing Bagaimana? Tertarik membelinya? Fitur Meski masih menjadi misteri Banyak yang beranggapan kalau unit anyar nanti tetap mempertahankan kesan premium dan elegan Untuk diketahui guys, beberapa bulan lalu Honda merilis Forza 350 dengan mesin 329 cc di Thailand Tidak hanya mesin, skutik premium itu juga dibalut dengan teknologi ESP Mampu menghasilkan tenaga yang superior dengan performa tinggi Namun dengan bodi aerodinamis yang sporty dan mewah Windshield-nya bisa diatur secara elektrik naik turun hingga 150 mm Sistem penjahayaannya pun sudah full LED Dengan stop line berteknologi emergency stop signal Ada pula port USB yang berada di laci depan yang berukuran cukup besar Sekaligus bisa sebagai holder botol minum Fungsi modern lainnya adalah area kokpit digital Kunci pintar dengan fungsi mencari sepeda motor Rem ABS depan dan belakang Serta bagasi luas yang mampu menampung dua helm Honda Forza di Indonesia Honda Forza juga dipasarkan di Indonesia melalui PT Astra Honda Motor Skuter Matic Premium itu resmi dililis pada 2018 lalu Saat ini harganya sudah mencapai 83,81 juta Forza hadir dengan desain mewah dan sporty Posisi berkendara sangat nyaman karena memiliki ruang ekstra pada sektor kakinya Kesan agresif disuguhkan melalui beberapa desain bodi berlekuk tajam pada seluruh areanya Penyematan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan semakin memperkuat kesan canggihnya Electrical adjustable windscreen pada Honda Forza menjadi fitur pertama di kelasnya Fitur ini berfungsi mengatur ketinggian wide shieldnya Demi pengalaman berkendara yang semakin nyaman Ukuran box penyimpanan di bawah jok cukup besar Sanggup menyimpan dua helm dan barang bawaan lainnya Model global skutik besar Honda ini mengusung mesin 249,1 cc SOHC berpendingin cairan PGM-FI Jantung pacu ini sanggup mengeluarkan tenaga maksimum 23 HP pada 7.500 RPM Dan torsi puncaknya sendiri 24 Nm pada 6.250 RPM Kenyamanan berkendara didukung bantubles ukuran 120x70 dengan ring 15MRC depan dan juga 140x70 dengan ring 14MRC belakang Pada bagian pengereman nih Forza dibekali cakram depan dan belakang menggunakan sistem ABS 2 Channel Kemewahan tampilan Honda Forza guys terlihat dari setiap lekukan bodi yang dihadirkan ya Kesan sporty dan agresif pun terlihat melalui desainnya yang sedikit menajam di sejumlah area bodi Penyempatan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan pun semakin memperkuat kesan canggih dan prestisius Terima kasih sudah menyaksikan channel ini Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya